Halo warganet, meskipun beberapa waktu lalu sempat merahasiakan soal momen pernikahannya, namun pedangdut cita-citata akhirnya baru diketahui publik. Puse pelantun lagu Goyang Dumang itu merayakan 1 tahun hari pernikahannya pada 9 Juli 2023 lalu. Dan belum lama ini, wanita yang kini memilih menggunakan nama Cita Rahayu itu pun mengungkapkan hal tentang momen pernikahannya yang telah digelar 1 tahun silam. Lantas, bagaimana sebenarnya suasana dari momen pernikahan Cita Rahayu dengan Didi Mahardika tersebut digelar? Ya, Cita Rahayu akhirnya menceritakan soal pernikahannya dengan sang suami, penyanyi kelahiran 14 Agustus 1994 itu mengungkapkan bahwa pernikahannya digelar dengan sederhana. Sederhana banget, kita gak suka pesta. Ungkap Cita Rahayu seperti yang dilansir laman Jago Danggut. Kendati begitu, Cita Rahayu tidak berbicara banyak soal detail pernikahannya. Soal momongan, Cita Rahayu memberi jawaban yang bijak. Momongan dikasih sama Allah, gak direncanakan. Terang Cita Rahayu. Alih-alih memikirkan tentang momongan, Cita Rahayu kini sedang berfokus menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ia percaya, jika nantinya sudah bisa menjadi ibu yang baik, akan diberikan keturunan oleh sang pencipta. Balik lagi, aku harus jadi istri dan ibu rumah tangga yang baik. Siap jadi ibu? Nanti Allah akan kasih momongan, tandas Cita Rahayu. Sebagai informasi, Cita Rahayu dan Didi Mahardika menikah pada bulan Juli 2022 lalu. Menjalin hubungan di pertengahan 2022 lalu, pernikahan keduanya tidak terlendus dari media. Bahkan pada bulan September 2022 lalu, Cita Citata dan Didi Mahardika sempat dikabarkan akan menikah di pengadilan agama Jakarta Selatan. Kabar tersebut pun langsung heboh, namun pihak Cita Rahayu dan Didi Mahardika membantah kabar tersebut. Hubungan mereka pun menjadi pertanyaan banyak netizen di media sosial. Sampai akhirnya, terkuat tanggal pernikahan mereka setelah keduanya merayakan hari jadi setahun pernikahannya pada 9 Juni 2023 lalu. Terima kasih telah menonton!